Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Jember Berikut ini adalah pembahasan dari Tayangan di TVRI Yang Ditayangkan Rabu 6 Mei 2020 Ya Sesuai dengan yang direncanakan Nanti ada kompetensi literasi Yang ingin disampaikan Dalam soal tersebut Adalah Teman-teman dari tayangan hari ini Kalian dapat mengembangkan kompetensi berikut Kompetensi literasi Mempresentasikan pendapat secara lisan Dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan Oke Jadi ini adalah soal-soal Yang sudah saya pindah ke sini Biar bisa kita coret-coret Dan kalau kalian ingin mendapatkan PDF dari ini Ini adalah file PDF Sudah saya posting di Grup Geng Soal Hots Ini adalah grup belajar bersama Ya belajar bareng kita ada tanya jawab disitu Silahkan bergabung kalau belum bergabung Oke linknya ada di kolom deskripsi Kita mulai dari persoalan yang pertama Vo awal video Tertarik dengan karir sutradara Simak yuk Penjelasan dari Ratri Kalabri Aditya Sutradara yang pernah menjadi asisten sutradara Dalam film ada apa dengan Cinta 2 Dan Sekolah Rimba Pertanyaan di akhir video Pembuatan film tidak terlepas dari peran sutradara Kemukakan pendapatmu Apakah sebuah film yang diminati penonton Tergantung pada sutradara ataukah pada pemainnya Ya Jadi Kita akan bikin resuma dulu ya Jadi apa yang disampaikan di video tersebut Baru kita akan Menjawab Resuma dari yang ada di video Kurang lebih ini adalah Ratri Kalabri Aditya Ini adalah sutradara juga Fungsi dan tugas sutradara itu apa Kita harus tahu fungsi dan tugas sutradara Biar kita bisa membedakan Apa itu fungsi sutradara Dan bagaimana bedanya dengan pemain Ya Disini saya sudah membuat Rangkuman Ya Jadi fungsi dari sutradara Dari sutradara Ini adalah untuk mengarahkan kru Ya mengarahkan Ya mengarahkan kru dan Mengarahkan pemain Jadi Secara umum Fungsi sutradara adalah Pengarah film Ya Jadi tanggung jawab sutradara adalah Pada Kualitas dan makna Sebuah film Tanggung jawabnya ya Ini fungsi dari sutradara Tanggung jawabnya Ini adalah pada Kualitas dan makna Dari sebuah film Kualitas Dan Makna Dari Sebuah Film Karena film itu Pasti mempunyai misi Ya Jadi pasti memiliki misi Untuk apa Untuk meningkatkan nasionalisme Misalnya Film G30 SPKI Atau film Surabaya 45 Itu ada misinya Ya Atau untuk menghibur Ya Apakah misinya sudah tercapai Ya Apakah yang melihat sudah terhibur Itu adalah semua tanggung jawab dari Sutradara Bagaimana suasana Misalnya bumi manusia Ya Untuk mengingatkan Sejarah Perintis perjuangan Ke manusia Indonesia ya Jadi baru-baru ini Dibintangi oleh Siapa itu Pemainnya Dilan Itu Ya Itu Intinya Yang mengemban tanggung jawab ini adalah Sutradara Jadi Sutradara sangat vital Disini ya Jadi Yang harus dimiliki oleh sutradara itu apa Ya Jadi sutradara Itu harus memiliki visi Visi yang bagus terhadap Film Ya Terus Punya gairah Karena dia harus mampu Membuat semua orang itu Bekerja dengan baik Ya Dia curahkan dalam Apa ya Orang itu lebih melihat Gairah daripada perintah Ya Kalau yang memimpin Seorang Yang Memiliki gairah besar Itu akan memotivasi Ya Terus dia itu harus punya kreativitas Oh ya Saya ingat Pemainnya Iqbal ya Yang Bumi manusia itu Terus Kemudian Dia harus punya Keuletan Dan yang jelas Kepemimpinan Ya Kepemimpinan Jadi Ini yang Karakter-karakter yang harus dimiliki Ya Di video ini juga Dijelaskan Proses pembuatan film Ya Jadi Bagaimana Ya Ini mengarahkan pemain Ini adalah fungsi-fungsi dari sutradara Ya Nah ini adalah Dalam pembuatan film Ya Dalam pembuatan film itu ada Beberapa Ada tiga tahap Ya Dalam pembuatan film itu ada tiga tahap yang harus dilalui Ya Tiga tahap Pembuatan film Ya Yang pertama Adalah Praproduksi Dan semua tiga tahap ini Sutradara Sutradara terlibat Bukan hanya terlibat Memimpin Mala Memimpin Ya Ada praproduksi Termasuk pembuatan skenario Kemudian Jadwal kerja Kemudian Ada rencana kerja Juga Sutradara itu harus bisa memimpin Apa Kru Ya Atau biasanya tulis dalam bahasa inggris ya Kru Ya Terus pemain Kru ini macam-macam ya Mulai propertinya Menyiapkan gensetnya Menyiapkan kabelnya Menyiapkan Ini semuanya dilakukan kru ya Lokasi kostum Ya Peralatan artistik ya Dan lain-lain Jadi tanggung jawab Di praproduksi itu Dan semuanya itu harus Diawasi atau dipimpin oleh Sang sutradara Nomor dua Produksi Yaitu shooting Proses pengambilan gambar Ya Yang ketiga adalah Pasca produksi Yaitu pada saat editing Ya Untuk bikin film animasi CGI Ya Itu untuk Tayangan 15 detik Kadang-kadang butuh sampai 10 bulan Membuatnya Memang editing ini bisa luar biasa lama Ya Jauh lebih lama dari pengambilan gambarnya itu sendiri Karena di editing itu ada Meliputi tata suara Ya Tata gambar Kemudian Atau grafis Ya grafisnya Mungkin ada Termasuk sampai Pembuatan poster Untuk tujuan pemasaran Pasca produksi Jadi semua ini Dalam Pengawasan Atau dipimpin oleh sutradara Kemudian Kalau pemain Ya Pemain Di sini Tidak begitu banyak disoroti Sampai akhir video Tidak begitu banyak disoroti Ya Lebih ke Memang video ini Lebih ke sutradaranya Oke Ini adalah salah satu contoh Ya Hasil dari Pembicara Yang menceritakan orang buta Sekarang kita akan jawab Soal pertanyaannya Ya Pembuatan film Tidak terlepas Dari peran sutradara Kemukakan pendapatmu Apakah sebuah film Diminati penonton Terkandung sutradara Atau pemainnya Ya Jawabannya adalah Keduanya Tapi berbeda tanggung jawab Lebih ke sutradara Sebenarnya ya Jadi Sutradara Memiliki peran Memiliki peran Peran Yang Lebih besar Dalam Pembuatan film Ya Jadi Sutradara memiliki peran Yang lebih besar Dalam pembuatan film Karena tak bertanggung jawab Pada kualitas Dan pesan Yang ini disampaikan Karena Bertanggung jawab Pada Kualitas Dan Makna dari sebuah film Jadi Pembuatan film Tidak terlepas Dari sutradara Kemukakan pendapatmu Apakah sebuah film Diminati penonton Terkandung pada sutradara Ataukah pemainnya Ya Jadi Pemain Itu juga memiliki peran Tapi Peran Sutradara Lebih besar Sedangkan peran Pemain adalah Jadi Sutradara Lebih besar Dari pemain Perannya Tapi bukan berarti Pemain itu Tidak membuat kita minat Ya Pemain Mengambil peranan penting Ya Totalitas Dari Pemain Ya Dengan arahan sutradara Tetap dalam arahan sutradara Memberikan Memberikan Merupakan Salah satu kunci Kesuksesan 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 Dari Sebuah film Film itu Kesuksesannya Itu Dinentukan Dengan banyak Yang nonton Ya Pada ujung-ujungnya Seperti itu Dan Kita Yang akan Menentukan Ya Penonton Yang akan Menentukan Dan Peran sutradara Lebih besar Tapi bukan berarti Pemain Tidak ada peran Disitu ya Perannya Besar Jadi Saya sebutkan Salah satu kunci Kuncinya Bukan hanya pemain Ya Termasuk editing Termasuk Kostum Dan lain-lain Yang akan Kita bahas Pada pertanyaan Berikutnya Ya Pertanyaan Berikutnya Tata artistik Adalah seni Bertutur Secara Sinematik Dua pelaku Penting Dalam Di dalamnya Adalah Perancang Artistik Dan Penata Artistik Ya Berarti Tata artistik Itu mengandung Dua unsur Perancang Dan penata Dalam situasi tertentu Kedua peran ini Sering digabungkan Bagaimana Pekerjaan seorang Penata artistik Akan dijelaskan Oleh Nanang Garuda Seniman sekaligus Pengajar di Institut Seni Orangnya yang mana Ini dia Nah Inilah Nanang Garuda Penata Artistik Art Art Director Itu bahasa Kerennya Bahasa Inggrisnya Oke Jadi ini adalah Yang dilakukan Oleh Nanang Garuda Dan akan kita Buat resuma Tentang Apa saja sih Jika kamu ingin Membuat film pendek Menggunakan Gawai Tata artistik Apa yang harus Kamu gunakan Akar film Yang kamu lihat Bagus Tuliskan rangkuman Tentang Pengertianmu Tentang Perancang Dan Penataan artistik Oke Langsung saja kita jawab Nah Jika kamu ingin Membuat film pendek Ya Dengan menggunakan Gawai Gawai itu apa sih Gawai itu alat Ya Bisa Kamera Bisa Mungkin Sekedar HP Ya HP itu Sudah cukup Untuk membuat Sebuah film Ya Jadi Kualitasnya Semakin Bagus Sekarang Ya Asal kalian Dipegang Dengan Benar Ya Menggunakan Tripod Gitu ya Kalau Kurang mantep Bisa pakai Kamera Ya Itu lebih Kualitas Resolusinya Mungkin akan Lebih bagus Ya Tapi Misalnya Untuk Keperluan tugas Guliah Atau kalian Coba-coba Enggak usah Nunggu ada Kamera Ya Pakai HP saja Ya Tata artistik Apa Yang harus Kamu gunakan Agar film Terlihat Bagus Disini Saya Melihat Ada Tadi Sudah saya Lihat Ada Saya bikin Rangkuman Ya Jadi Penataan Artistik Ya Tata artistik Apa yang harus Kamu gunakan Agar film Yang kamu Buat Bagus Ya Yang pertama Ya Yang Yang jelas Adalah Disini Kostum Mungkin ya Kostum Jadi Ini Mungkin Tidak Jawabannya Tidak Keseluruhan Dari Ini ya Dari Apa Dari Pengertian Dari Tata artistik Yang jelas Ini diasumsikan Sudah ada Pemainnya ya Tata artistik Apa Fokus pada Tata artistik Jadi Hal yang penting Pertama Tentukan Lokasinya Ya Jadi Lokasi Dimana Kalian Akan Membuat Film itu Disesuaikan Dengan Temanya Ya Tentukan Lokasi Yang kedua Adalah Bisa Kalian Menentukan Lokasi Kalian Budgeting Atau Dana Ya Seberapa Besar Yang Dana Yang Ingin Kalian Gunakan Ya Jadi Itu Penting Untuk Disiapkan Di Awal Daripada Di Tengah Jalan Gara-gara Masalah Dana Tidak Jadi Di Awal-awal Pikirkan Lokasinya Dimana Budgetnya Ada Berapa Ya Atau Dana Ya Ini Dana Kemudian Buatlah Jadwal Yang Benar Diasumsikan Skenario Sudah Ada Ya Diasumsikan Skenario Sudah Ada Ya Kita Fokus Pada Tata Artistik Jadwal Dan Kalian Bikin Progress Chart Ya Apa-apa Yang Harus Kalian Lakukan Ya Kemudian Setelah Kalian Melakukan Ini Disiapkan Ya Tata Artistik Ini Tentu Saja Kalian Butuhkan Ini Editing Nanti Di akhirnya Jadi Tata Artistik Meliputi Ini Lokasi Budgeting Jadwal Progress Chart Terus Kemudian Property Jadi Baju Mungkin Mau Dipakai Apa Terus Tempatnya Dimana Bawa Apa Apa Saja Ini Termasuk Kostum Sama Peralatan Pendukung Ya Meja Kursi Ya Atau Setting Lebihkan Setting 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 Tempat Ini Penting Juga Terus Ya Tidak Lupa Juga Adalah Makeup 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 Peran Yang Penting Ya Karena Kalian pun Masih SMP Bisa Di Makeup Mungkin Wajahnya Lebih tua Menjadi Ayahnya Atau Kalau Kalau Ada Peran Memang Melibatkan Guru Kalian Sebagai Ayah Atau Ibunya Tidak Masalah Atau Orang tua Kalian Atau Siapa Yang Ada Ya Tapi Kalau Harus Itu Kalian Sendiri Yang Bikin Bersama Teman Teman Kalian Makeup Ini Perannya Sangat Penting Jadi Orang Itu Dikasih Makeup Tertentu Bisa Kelihatan Jahat Bisa Kelihatan Alim Bisa Kelihatan Cupu Jadi Tata Rambut Itu Pengaruhnya Besar Makeup Nah Setting Ini Setting Tempat Ini Kalian Bisa Menggunakan Tempat Yang Ada Ya Kalau Kalian Kalau Harus Membuat Studio Rasanya Terlalu Mahal Berat Di budget Tempat Yang Ada Yang Penting Cari Lokasi Yang Bagus Ya Tuliskan Rangkuman Tentang Pengertian Akan Perancak Artistik Dan Penrata Artistik Ya Jadi Di Tata Artistik Ya Jadi Saya Definisikan Dulu Apa Itu Tata Artistik Tata Artistik Menurut Nanang Garuda Ini Adalah Cara Bertutur Secara Sinematik Ya Cara Bertutur Secara Sinematik Ini Adalah Tata Artistik Menurut Nanang Garuda Tetapi Menurut Pembicara Yang Sebelumnya Bre Tadi Perencanaan Secara Keseluruhan Tampilan Visual Sebuah Film Diartikan Seperti itu Rasanya Intinya Sama Ya Cara Bertutur Secara Sinematik Itu Lebih Singkat Dan Padat Oke Unsurnya Memang Ada Dua Yaitu Penata Artistik Yang Pertama Unsurnya Memiliki Dua Unsur Yang A Adalah Penata Artistik Ya Adalah Orang Yang Bertanggung Jawab Pada Ya Orang Yang Bertanggung Jawab Pada Pembuatan Konsep Pembuatan Konsep Jadwal Serta Budgeting Ya Dan Budgeting Ini yang Disampaikan oleh Nanang Garuda Tadi Yang Sedangkan Yang B Ya Yang B Ini Adalah Penata Artistik Tanggung Tanggung Jawabnya Adalah Bertanggung jawab Bertugas Itu Aja Bertugas Untuk Bertanggung jawab Untuk Memwujudkan Fantasi Dan Kreasi Dan Kreasi Jadi Fantasi Ruangannya Seperti Apa Kreasinya Seperti Apa Termasuk Makeup Ya Jadi Tata Artistik Ini Ya Keduanya Ini Bertanggung jawab Ada apa Ya Fantasi Dan Kreasinya Secara Teknis Itu Ada Special Effect Ya Setting Ya Setting Ini Pun Ada Dua Ya Bisa Tempat Asli Ya Saya sempat catat Di sini Ya Lokasi Yang Sudah Ada Yang Melalui Proses Riga Reki Reki Yaitu Dikunjungi Lokasinya Ya Kemudian Dipoto Diukur Dilihat Cuacanya Intinya Dicek Semua Dicek Atau Direki Jadi Setelah Melalui Proses Reki Ini Adalah Dikunjungi Diamati Termasuk Apa Saja Yang Diamati Termasuk Topografi Cuaca Ya Suasana Apakah Sudah Mendukung Film Ya Kemudian Selain Setting Juga Bisa Membuat Di Studio Remodeling Di Studio Jadi Proses Ini Pasti Membutuhkan Banyak Banyak Crew Ya Jadi Ini Intinya Nata Artistik Lebih Pada Pembuatan Konsep Jadwal Sama Budgeting Untuk Film-film Besar Ini Harus Dua Orang Yang Berbeda Tapi Untuk Film-film Dokumenter Yang Skalanya Kecil Bisa Di Handle Oleh Satu Orang Ya Jadi Tata Artistik Ini Didukung Oleh Kru Siapa Saja Saya Tambahkan Ya Kru Tata Artistik Ini Sudah Di Luar Kontek Pertanyaan Ya Jadi Untuk Mencap Pertanyaan Cukup Ini Aja Ya Tuliskan Rangkuman Tentang Pengertian Dan Akan Perancang Artistik Dan Penata Artistik Jadi Yang Merancang Disini Yang Mewujudkan Ya Jadi Lebih Mewujudkan Saya Garis Bawahi Ya Kru Yang Dilibatkan Apa Saja Dia Sudah Ada Ini Banyak Sekali Mulai Juru Gambar Juru Gambar Ya Disini Ada Ahli Gambar Terus Pembuat Storyboard Kemudian Ada Modeler Kemudian Orang Yang Bertanggung Javadi Property Banyak Banyak Ada Dekorasi Kostum Tata Rias Ya Tata Rias Tata Rias pun Ada Tiga Jenis Ada Yang Beauty Untuk Kecantikan Ya Ada Tata Rias Yang Untuk Karakter Ya Tata Rias Untuk Karakter Karakter Tua Karakter Muda Karakter Culun Ya Karakter Dan Spesial Efek Misalnya Efek Pucat Efek Habis Dipukul Lebam Efek Luka Macam-macam Spesial Efek Sesuai Dengan Kebutuhan Skenario Film Masih Banyak Sebenarnya Termasuk Kalau Ini Harus Di Tempat Remote Untuk Film-Film Horror Ada Bagian Genset Ya Genset Untuk Pencah Apa Genset Itu Catu Dayanya Ya Kabel Lighting Banyak Sekali Ya Jadi Memang Tidak Sedikit Orang Yang Terlibat Dalam Pembuatan Film Baik Ini Adalah Pembahasan Untuk Segmen Jawaban Soal Dari Dasar-dasar Penyutradaraan Semoga Bantu Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax